Intro Pengalaman kerja terakhirnya ini kalian berdua apa? Kamu dulu Kalau saya kerja bakti pak Ya Sini kawas Yuk Tidak selamat Hei Siapa suruh ketawa? Kayak suara rakyat yang tidak didengar Atau merita Adakah? Ada dong Bina sekarang? Askar? Askar? Untungku Askar? 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 Eh kenapa ku pagi pagi suara mu kayak nuklil korot? Itu Saya kira tadi malam sudah Eh Atau jangan-jangan Ini tunggu Hewan pembangun keajaiban Kalau saya tuh Diam ya Kasih ke jalan kayaknya untuk dapat kerja Tidak Suara Sekarang Aku Lihat Tidak Tidak Atau bagaimana kau dibawa aku ke kantor ini? Ayam selamat menikmati ada mengganjal-mengganjal di gigi selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi pak adakah adakah kenapa ada ayam itu oh perkenalkan namanya tonggo ini ayam kesayangan saya dan ini ayam juga ah tidak ada ayam di kantor pokoknya saya tidak mau tahu tidak ada ayam di kantor paham kok apapun pak ya sudah ya pak ayam disini dulu lah pak mimari itu enggak apa albar kalau ada kau di kantor pokoknya jangan kau bikin rusuh disini sahabat lah oke sahabat pagi pak pagi pak iya pak dengerkan kantor dulu ya siap pak kalau ada tamu suruh lapan dulu ya siap pak selamat menikmati selamat menikmati kenapa kok adakah eh suruh sana kenapa kok kau diakin apa itu mukamu kak sudah nampak sambar kak tiap eh saya sudah bertanya kenapa itu mukamu kak barusan sudah datang petugas pinjol mungkin gara-gara kejadian tadi malam ini jadi kupikir terus kenapa baru-baru kak juga sudah dimarahi sama pak albar eh saya juga tadi baru sudah dimarahi tidak tahu kenapa itu selalu marah-marah pak albar baru tidak bisa balik bawa ayam ke kantor ngelarang ki cek jadi masalahnya tonggo mi itu pembawa ke beruntungan tak tenangku sahabat tenangku sekarang ini tonggo sudah berada di tempat yang paling aman sekali pokoknya pak albar tidak akan ada apa yang membentuk kedua kalinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati sekiranya Eh, bicara Eko Iya, apa tadi? Bisa kak minta tolong? Iya, bisa Itu galon di atas, habis Mau ditukar, bisa kak minta tukarkan? Oh, kalo itu gampang Apa sih yang udah buat kita? Iya Makasih Pak Eka Skardi Iya, sayang Sayang, Eko tukar itu galon dengan planet Mars Terima kasih Permisi, cari siapa Pak? Ada pakai tirimong Pak ini atas nama Kutri ini, tapi saya teg dulu ya Pak Oh, oke dulu Oh iya ya Pak ini Tiga Wah, apa isinya itu Pak? Besar sekali Saya juga tidak tahu Pak ini Karena yang punya paket ini bukan keluarga saya Pak Wih Pasti pakai tutup Kutri ini tuh Oh iya Bu, iya Iya, sayang Barangku iya Pak Oh iya iya Eh, taruh si Pak E Terus Pak Sama-sama Makasih Pak Makasih Pak Tunggu dulu Pak Foto dulu Saya pakai bukti di kantor Bu Bahan laporan Satu dua Oke Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sama-sama Bu Pak Ada yang bisa saya bantu ini Pak? Oh tidak ada sih Pak Kebetulan tadi ini saya baru datang tadi antar barangnya ini atas nama Putri ini Oh iya Pak Kayaknya pernah ke demo Kayak ke kena lagi Pak Oh mungkin Mungkin di rengkap Mulia Pak Selalu tidak ke sini antar barang Iya Tunggu lagi Atas nama Putri tadi saya antar ya Oh iya Beruntur dulu Pak Sekar ya Oh iya Pak Lek Hati-hati Pak Lek Iya sama-sama Ugh Oh Tambien man kakel perlahan ketemu tuh ora Kena perusahaan atau namaku Iya, nak Halo, ayah Halo, iya, nak, kenapa, kik, nak? Ayah, kapan kipurang, ayah? Sabar, kik, nak Masih kerja ayah di kantor Kan ayah harus jadi contoh di kantor, nak Boleh Mira sudah makan? Iya, sudah, mikir, tak iya? Belum, karena masih banyak sekali kerjanya di kantor Hmm, jangan kipalik lupa makan, nak Siap, siap, bos Ayah Iya Di sekolah, tapi bukan ayah yang jemputan Mira Minta maaf, ayah, nak Banyak sekali kerjanya ayah di kantor, kasian Hmm, iya, pahalik Iya, pahalik, nak Nak Iya Lanjut, pahalik, ayah dulu kerja, nak Iya, siap Assalamualaikum Ya, jaya, akum salam Yay Ayah, benar Yay Harajay Hahaha Harajay Ha, ha, ha He, 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 he Ah Ha, ha, ha Hagi-hagi-hagi-hagi Hahaha Hahaha himself وس 2 Ada kak? Ada kak, ada kak, ada kak. Enekmu, iber. Udah mulai kali tadi apu kerja? Cepet sekali kak ini, kau enak. Cuma duduk dulu saja tidak lagi kerja. Ya santai muka kapang, yang ku ngegas sekali, kantor ini bukan arena balap. Kenapa lagi tuh? Mau ganti mukamu jadi batuk supra. Ya mau kasih nyala TV, mau kami nonton. Sudah mengeluarkan surat ya, nyalaan... ...dan berprestasi. Karena saya sudah berjanji untuk tidak keku, saya tetap jago ke berhasil. Eh, itu... Kenapa itu? Eh, dah jadi. Tapi, kenapa itu ini semenjak? Tiba di kota banyak sekali hal aneh yang kutemui. Eh, perasaanmu gitu. Ini jadi masalah. Kenapa kaya orang asing di sini di kantor? Nah, semua. Lihatmu sendiri. Pegawai-pegawai di sini, kaya tidak nanggap kayak ada. Kalau itu, sama aja apa yang merasakan. Pokoknya, hal yang merasakan begitu aja apa yang kurasa. Jadi, apa yang harus dibik? Kemana Yudha? Sini kau ikut sama saya. Gimana? Apa yang dipegang-pegang kayak mau buang sampah saja. Kenapa? Kenapa? Kondan, kan saya sama Iping ini karyawan baru di sini. Iya, kondan. Terus? Dan karyawan-karyawan di sini kan belum kita tidak tahu bagaimana. Terus? Jadi, saya sama Iping bagaimana caranya supaya saya sama Iping ini akrab sama karyawan-karyawan di sini, kondan. Mampu gerimis, kalian berdua saya bawa ke ruang rahasia. Apa hubungannya, kondan? Jangan mau ketanya-tanya sini. Eh, saya salah, kondan. Tidak bilang-bilang juga. Bilang-bilang juga. Bilang juga. Eh, gimana kita ini? Pedisnya mata apa ya? Kamu itu baru di sini. Saya sudah ratusan tahun, masih pedis juga mataku. Wih, wih. Luar biasa ini. Ruang apa ini, kondan? Banyak sekali asapnya. Ini namanya ruang rahasia. Banyak memang asapnya. Untuk apa ini, kondan? Jangan mau banyak tanya. Congginya. Duduk, mau kau sini. Saya jelaskan kau semua karyawan di kantor ini. Saya akan jelaskan semua karyawan yang ada di kantor ini. Nah, kalau ini, Yami dan Nurul. Mereka berdua ini yang tahu semua informasi-informasi karyawan di sini. Semacam CIA. Tapi ini versi DVRI. Jadi, kalau kalian berdua mau tahu aibnya karyawan-karyawan di sini. Hubungi saja mereka berdua. Pokoknya, Tuhan saja bisa menutup aibnya. Tapi kalau mereka berdua, yang tahu aibnya, selesai. Ya, Pak Gosi. Nah. Eh, bang, bang, bang. Kenapa tidur ini? Saya kira tadi hipnotis kemana. Bukan, bukan. Saya yang menjelaskan, maka tidur. Nah, kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini... Ini namanya ibu putri. Dia ini spesialis check-out. Kau tahu check-out berdua, Pak? Check-out itu balanja online. Jadi, ibu putri ini, satu-satunya karyawan di kantor ini yang hampir tiap hari paketnya datang. Tapi, kemarin hampir kena tipu. Kenapa, Pak Mendang? Barangnya anda setelah ekspektasi, kan? Bukan. Dia ini hampir transfer ke rekeningnya orang 15 juta. Cuma, pas transaksi, untungnya itu gagal. Nah, pas dicek rekeningnya, alhamdulillah, saldonya masih utuh. 200 ribu. Kasian, ibu putri. Nah, kalau begitu kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau ini... Kalau bisa, ini di-skip saja, Komandan. Masa Komandan sendiri tidak dikenal? Iya, masak Komandan sendiri yang dikenal. Nanti kita tunggu saja tanggal pembarunya listrik. Bukan bilar ini. Mau kebuka DRT? Oke, kita lanjut saja. Ini tidak penting juga. Nah, kalau ini, namanya... Ini namanya Pak Amri. Dia ini orangnya pendiam dan jarang bergaul sejak sudah memilih HP Android. Nah, setiap jam kerja, itu terus dia kerja main HP, main HP. Tapi, bagusnya, pekerjaannya semua beres. Terus, apa masalahnya, Komandan? Nah, ini masalahnya. Kalau besok-besok kamu lihat, dia di sudut kartu main HP. Terus HP-nya berdiri. Nah, itu tandanya dia main sosmed. Tapi kalau HP-nya mirip begini, nah itu lagi mengumpulkan naga itu. Luar biasa ini, Pak Amri di rela memperjuangkan perjuangannya Goku untuk mengalahkan Piccolo. Bukannya Piccolo bersahabatnya sama Goku? Oh, udah nantiin sabah itu. Maksudnya? Ya, nggak mudah itu Piccolo pakai surbang sekarang. Lihat. Ini mau dilanjut atau tidak ini? Lanjut, gimana? Lanjut. Ini berkaitan dengan masa depan karirmu serta keuangannya. Ya, didengarkan membaik. Siap, Komandan. Siap salah, Komandan. Nah, kita lanjut, ya. Nah, kalau ini namanya Nia. Kalian pasti sudah kenal ini, Nia. Dia ini karyawan yang penuh keceriaan dan ramah sama semua orang di sini. Sampai-sampai rata-rata karyawan nyaki-laki di kantor ini itu naksir sama dia. Eh, termasuk saya. Jadi, ini saja dulu yang saya jelaskan sama kalian berdua ya. Mami lepas nyawa aku ini menjelaskan indah dari tadi. Tapi tunggu dulu, Komandan. Masih ada satu orang yang harus kami tahu ini. Siapa? Pak Albar. Jadi, Pak Albar itu dulunya tidak begitu. Dulu dia itu, nah ini. Nah, dulu itu Pak Albar begini. Orangnya baik. Suka berteman. Sikapnya itu tidak seperti sekarang. Cuma, semenjak meninggal istri... Bikin apa ini? Kau hilang bersamamu. Lelah hatiku di wakil... Eh, Nia. Tidak pulang kukuk-kukukah? Tidak mungkin pulang. Tidak masih di sini, Ki. Ih, puja memang kasihku ini. Enggak pulang. Pulang nih, Pak. Pulang nih. Tapi kayaknya ada Nia di atas. Sendiri, Ki. Kayaknya tidak. Wah, Jaki memaingi. Tidak kaget. Tidak kaget, Ki. Tidak kaget juga, Ki. Tidak kaget juga, Ki. Tidak kaget juga, Ki. Ada Nala ya. Terus kamu. Kayaknya mau masuk. Pak Asparinah? Iya. Oh, iya. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Iya. Jami.